Bahkan di sini ditegaskan Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang Melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya Artinya yang kaya, monggo, disesikan Yang cukupan, monggo, yang kekurangan Monggo, sabar, kan? Allah akan memberikan kelapangan Sesudah kesempitan Ini kita tegas Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan Dari ayat ini, Quran Surat At-Tolak ayat 7 Bisa diambil kesimpulan Bahwa nafkah, besaran nafkah Diberikan sesuai dengan kemampuan Jika dia mampu, maka dia memberikan lebih Jika kurang mampu, maka disesuaikan dengan apa yang dimiliki Ini adalah dalil yang kuat banget Krono ayat Al-Quran Krono ayat Al-Quran Maksudnya beri pun, kok membuat dalil-dalilan Masuk pas, apa, rembukan masalah nafkah keluarga Kita mengeluarkan dalil Keluarga kan boten Oleh karenanya, hal-hal seperti ini secara strategis Bisa disampaikan pada waktu pengajian itu Pengajian remaja Pembekalan calon, suami, dan channel istri Sakat nanti Hal-hal seperti ini Agar nanti keluarga-keluarga Di lingkungan alih daya Ini bisa lebih baik Ngerti dalil Atau lak ayat 7 Malam hari ini Saya akan Ngajak Panjenengan Setoyo Untuk Lebih memahami tentang Nafkah dalam Islam Kita mulai dari Quran Surat Al-Baqarah Atau surat yang kedua Ayatnya 2, 3, 3 Jadi kalau dikumpulkan jadi satu QS 2, 2, 3, 3 2-nya 2 kali 3-nya 2 kali 2, 2, 3, 3 A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walwalidat yurauqihna Auladahun Hawlaini kamilaini Liman arada ayyutim Marraba'ah Wa'alal mawluhuti Lahu rizakuhun Wa qiswatuhun Bila ma'arum La tuqallafu nafsun Fala junaah Fala junaah A'alayhi ma' Wa'in aradtum A'atastaradhi'u A'uladakum Fala junaah A'alaykum Iza salamtum Fala junaah A'alaykum Iza salamtum A'atastaradhi'u A'atastaradhi'u Dua tahun kamilaini Yang sempurna Atau penuh Liman arada ayyutim Marraba'ah Liman arada Bagi orang-orang Yang menginginkan Ayyutim Untuk menyempurnakan Arada Atau penyusuan Wa'alal mauludi Dan atas Anak yang Dilahirkan Lahu Rezekuhun Bagi ayah Bagi bapak Hendaknya memberi Makan Atau rezeki Kepada mereka Wa'kishwatuhun Dan pakaian mereka Bilma'ruf Dengan cara yang baik Latukallafu Nafsun Illawus'aha Latukallafu Latukallafu Nafsun Seseorang Tidak dibebani Illawus'aha Melainkan Menurut Kesanggupannya Nanti Dari sini itu Nanti Diambil Kesimpulan Besaran Nafkah itu Berapa sih Tapi nanti Penjelasannya Kita baca dulu Latudor Jangan menderita Jangan sengsara Walidhatun Biwaladihah Seorang ibu Disebabkan Anaknya Walamauludun Dan tidak Anak yang dilahirkan Tahu bagi Ayah Biwaladihah Karena Anaknya Wa'alalwarisi Dan atas Waris Misluzalik Seperti Demikian itu Fainarada Fisolan Maka jika Keduanya Ingin menyapih Antarodin Dengan kerelaan Minhumah Dari keduanya Watasawurin Dan permusawaratan Falajunaha Alayhima Maka tidak ada Dosa Atas keduanya Wa'ina aratum Antas taruti'u Dan jika Kamu ingin Untuk Menyusukan Pada orang lain Auladakum Anak-anakmu Falajunaha Maka tidak ada Dosa Alaikum Atas kalian Ida salamtum Apabila kamu Menyerahkan Pembayaran Ma'ataitum Apa-apa yang Kamu berikan Bila ma'ruf Dengan patut Watakuh Dan bertakwalah Kamu Allaha Kepada Allah Wa'alamu Dan ketahui lah Anallah Sesungguhnya Allah Bima ta'amaluna Dengan apa yang Kamu kerjakan Baswirun Maha Melihat Terjemahan Bahasa Indonesia Neku Terjemahan Perkatanya Neku Terjemahan Bahasa Indonesia Para ibu Neku Menyusukan Anak-anaknya Selama Dua Tahun Penuh Yaitu Bagi yang Ingin Menyempurnakan Penyusuan Kalau Ingin Sempurna Dua Tahun Bahasanya Kalau Ingin Sempurna Berarti Kalau Tidak Dua Tahun Ternopo Tapi Kalau Kelebihan Dari Dua Tahun Neku Kebabelasan Tawang Dua Tahun Pun Disebut Sempurna Nek Enten Yang Lebih Dari Dua Tahun Kebabelasan Neku 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 Dukun Orang Mandi Dukun Bayi Mas Tih Biasa Dukun Sapa Neku 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 Ibu Bingung Dukun Bingung Dukun Neku 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 Bingung Isak Isak Dan Kewajiban Ayah Memberi makan Dan pakaian Kepada para Ibu Dengan Cara Makruf Seseorang 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 Tidak Tidak Dibebani Melainkan Menurut Kadar Kesanggupannya Janganlah Seorang Ibu Menderita Kesengsaraan Karena Anaknya Dan Seorang Ayah Karena Anaknya Dan Waris Pun Berkewajiban Demikian Apabila Keduanya Ingin Menyapai Sebelum Dua Tahun Dengan Kerelaan Keduanya Dan Permusawaratan Maka Tidak Ada Dosa Atas Keduanya Dan Jika Kamu Ingin Anakmu Disusukan Oleh Orang Lain Maka Tidak Ada Dosa Bagi Apabila Kamu Memberikan Pembayaran Menurut Yang Patut Pertakwalah Kekamu Kepada Allah Dan Ketahui Bahwa Allah Maha Melihat Apa Yang Kamu Kerjakan Bapak Dan Saudara-saudara Rahimah Kur'an Surat Al-Baqarah Ayat 2 3 3 Ini Terkait Dengan Besaran Nafkah Bahwa Titik Poinnya Ada Wa'alal Mauluti Sampai Wa'alal Waris Himis Luzarik Dan Kewajiban Ayah Memberi Makan Kewajiban Dan Kewajiban Ayah Memberikan Makan Dan Pakaian Kepada Para Ibu Dengan Cara Yang Ma'ruf Dengan Cara Yang Baik Nggak Terus Kemudian Ngasihnya Dengan Cara Yang Tidak Baik Cara Yang Tidak Baik Ini Contoh Ini Dilempat Oleh Ngasihnya Dengan Baik Tapi Kemudian Tidak Terus Nanti Yang Baik Yang Baik Kalau Seandainya Pun Kurang Yang Baik Ngasihnya Bagaimana Ada Pengantarnya Kan Ngoten Dek Nanggil Tengah Dek Nama Bulan Niki Panene Siti Bahkan Disini Ditegaskan Seseorang Tidak Dibabani Melainkan Sesuai Kadar Kesanggupan Jadi Istri Anak Itu Juga Tidak Boleh Menuntut Yang Tidak Dipunyai Bapak Contohnya Rasulullah Rasulullah Dan keluarga Beliau Itu Pernah Sampai Dua Bulan Jadi Mak Cuma Kurmo Sama 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 Air Putih Mungkin Masak Harus Terima Pelajaran Pelajaran Seperti Ini Penting Tidak Tidak Hanya Buat Bapak Ibu Ibu Juga Calon Bapak Calon Ibu Mestinya Tau Kita Kan Sudah Menganggap Biasa Tentang Nafkah Itu Begitu Aja Tapi Ternyata Kalau Mau Kita Cari Al-Quran Tentang Nafkah Itu Ya Tentang Berarti Ada di Quran Surat Al-Baqarah Ayat 22 Nah Artinya Tidak Ada Ketentuan Jumlah Yang Mutlak Ini Pas Sugit Itu Kok Mobil Mau Dibelikan Sa On Apa Mas Boleh Saja Mempunyai Nah Di dalam Quran Surat Al-Tolak Ayat 7 Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Yang Artinya Tidaklah Orang Yang Mampu Memberi Nafkah Menurut Kemampuannya Nah Mampu Menurut Kemampuannya Suki Suki Cukupan Cukupan Jangan Sampai Kemudian Umpamanya Seorang Suami Mempunyai Kekayaan Yang Berlimpah Istrinya Numpamanya Menurut Sandangannya Koyok Ya tetap Koyok Orang Patut Jadi Nek Dijajar Ngapas 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 Suaminya Harga Bajunya Rung Juta Harga Baju Istrinya Rung Atus Terlalu Jauh Mesti Suaminya Harga Bajunya Rung Juta Istrinya Tidak 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 Istri Yang Bagus Tapi Tidak Tidak Boleh Terlalu Jomplang Karena Terlalu Jomplang Kalau Bosa Jawa Jawa Menyolok Moto Gita Moto Ini Sudah Dicolok Mesti Menyebabkan Fitnah Gara Gak Membuat Gak Pasal Indonesia Ini Pasal Membuat Orang Membicarakan Jadi Gibah Nah Boten Saya Jadi Di sini Tadi Sampai Disampaikan Bilma Ruf Dengan Baik Dengan Sesuai Ketentuan Nanti Nanti Ada Penjelasan Sesuai Dengan Keadaan Lingkungan Juga Ada Jadi Lingkungannya Umpamanya Di Desa Yang Orang Itu Gak Pernah Pakai Baju Yang Harganya 20 Juta Gak Tenung Sama Agak Ini Gak Menyesuaikan Dengan Keadaan Keliling Nah Ini Kalau Jelas Yang Surat At-Tolak Ayat 7 Tidaknya Orang Yang Mampu Memberi Nafkah Menurut Kemampuannya Dan Orang Yang Terbatas Rezekinya Tidaklah Memberi Nafkah Dari Harta Yang Diberikan Allah Kepadanya Orang Alasan Bujuk Jaluk Lampi Terus Korupsi Gak Boleh Nah Ini Jelas Tidak Memberi Nafkah Dari Harta Yang Diberikan Allah Kepadanya Berarti Yang Hak Alam Katanya Banyak Orang Orang Itu Seorang Suami Tidak Kuat Karena Tuntutan Istri Maupun Tuntutan Anak Jaluk Ane KPR Kemudian Jari Korupsi Artinya Memang Banyak Hal Bahkan Disini Ditegaskan Ditegaskan La Yukallifullahu Nafsan Ilama Taha Allah Tidak Memingkulkan Beban Kepada Seseorang Melainkan Sekedar Apa Yang Allah Berikan Kepadanya Artinya Yang Kaya Monggo Disusukan Yang Cukupan Monggo Yang Kekurangan Monggo Sabar Kan Allah Kela Akan Memberikan Kelapangan Sesudah Kesempitan Saya Ja'al Luhu Ba'da Usrin Yusro Ini kita Kas Allah Kela akan Memberikan Kelapangan Sesudah Kesempitan Ya Dari Ayat ini Quran Surat At-Tolak Ayat 7 Bisa Diambil Kesimpulan Bahwa Nafkah Besaran Nafkah Diberikan Sesuai Dengan Kemampuan Jika Dia Mampu Maka Ia Memberikan Lebih Jika Kurang Mampu Maka Disesuaikan Dengan Apa Yang Dimiliki Ini Dalil Kewat Banget Krono Ayat Al Kurup Pak Nek Keluarga Nek Dalil Dalilan Nek Maksud Dalil Dalilan Nek Masuk Pas Rumpukan Masalah Nafkah Keluarga Kita Mengeluarkan Dalilan Nek Keluarga Sedangkan Boten Oleh Karenanya Hal-hal Seperti Ini Secara Strategis Bisa Disampaikan Pada Waktu Pengajian Ibu Pengajian Remaja Nopo Kapan Kapan Namel Niku Namel Pembekalan Calon Suami Dan Channel Istri Saket Ngetan Niku Hal-hal Seperti Ini Agar Nanti Keluarga Keluarga Di Lingkungan Alih Daya Niki Niku Bisa Lebih Baik Ngerti Dalile Iyo Orang Arap Nuntut Ake Ake Dalile Atolak Ayat 7 Kan Ngoten Sekarang Saya Sampaikan Beberapa Hadis Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Bersabda Khafa Bersambung Bilmar Isman Ayut Ayut Ayia Maya Ulu Cukuplah Bagi seseorang Dianggap Bodoh Jika Ia Menyianyikan Orang Yang Menjadi Tanggungannya Jadi Orang Itu Dianggap Bodoh Menurut Rasulullah Dalam Katis Riwayat Imam Muslim Orang Itu Bodoh Kalau Menyianyikan Tanggungannya Ini Secara Umum Apa Yang Menjadi Tanggungan Kita Itu Harus Kita Perhatikan Kita Tanggung Jawab A Mana Berarti Kalau Seorang Suami Punya Istri Istri Punya Suami Tidak Hanya Suami Kepada Istri Istri Juga Mempunyai Tanggungan Juga Kewajiban Kepada Seorang Suami Anak Juga Begitu Anak Itu Adalah Tanggung Jawab Kita Tidak Boleh Kita Siasiakan Zaman Dulu Anak Saja Kadang Dijual Ini Film Tadi Itu Saya Lihat Di Luar Negeri Foto Foto Seorang Ibu Di Depan Rumah Nya Gitu Terus Ada Anak Empat Empat Itu Dua Putri Dua Putra Tulis Sani For Sale Children Children For Sale Jadi Anak-anak Ini Dijual Ini Foto Ini Asli Itu Di Komentari Disitu Foto Paling Jelek Sepanjang Masa Jual Anak Ini Komentari Yang Upload Ini Komentari Foto Terjahat Terjelek Sepanjang Masa Ini Hadis Ini Juga Bisa Di Ambil Kesimpulan Bahwa Tanggung Jawab Nafkah Sangatlah Penting Nafkah 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 Kedua Rumah Sandang Papan Terus Sandang Berarti Makan Rumah Dan Pakaian Ini Anten Juga Sebuah Riwayat Diriwayat Oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Rasulullah S.A.W. Persabda Inna Galantung Fiko Nafkotan Yang artinya Sesungguhnya tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah Yang dengan itu engkau mengharapkan rizu Allah Melainkan engkau akan diberi pahala atasnya Bahkan apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu Jadi riwayat Imam Bukhari dan Imam Musri Jadi terutama kita sebagai suami Kita memberikan nafkah kepada istri anak kita Niatlah karena perintah Allah Di sini Rasulullah bersabda bahwa akan diberi pahala Ini diniatkan yang ikhlas Bapak-bapak dan saudara-saudara rohimakumullah Ini ada beberapa kisah Ini kisah Rasulullah maupun para sahabat terkait masalah nafkah ini Yang pertama tadi saya sampaikan Bahwasannya Rasulullah pernah di rumahnya tidak memasak Sampai dua bulan Niki hadisnya diwiriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Saking istri beliau Istri beliau Siti Aisyah Beliau mengatakan Bahwasannya dua bulan berlalu Kami tidak menyalakan api untuk memasak di rumah-rumah Rasulullah Jadi tidak hanya dengan di rumah yang ada Aisyah R.A. saja Kan istrinya banyak Rasulullah Di rumah yang lain Sampai Kecuali makan kurma dan minum air Dua bulan ulami loh Petang puluh dinam Pengen macam-macam Kecuali makan kurma dan minum air Kita Kalau kan orang ini akan mengatakan Rasulullah ini miskin atau kaya Rasulullah itu kaya Tapi kekayaannya ini kok Langsung Di Nyatanya kan pernah seperti ini juga Sampai dua bulan tidak ada Oke Meskipun Rasulullah S.A.W. dalam keadaan sulit Dan keluarganya dalam keadaan sulit Seperti itu Tidak pernah mengelut Melainkan senantiasa bersabar dan bersyukur Tetap sabar dan tetap syukur Pancan barang Sejenengi sabar dan syukur itu sulit Belajari Belajarnya lama Kudu tenana Dan biasanya Sabar dan syukur Belajarnya dalam kehidupan kita Tidak hanya belajar Dalam pengertian kita Baca dan paham Tapi kita belajar Sambil ngalami Saya yakin Mereka terus Terus syukur Terus Berarti kan Angen Angen Gampang Angen Angen Kemudian Diriwayatkan dari keluarga Dari Umar bin Khattab Suatu ketika Sahabat Umar mendatangi Rasulullah S.A.W Bertanya tentang Berapakah Nafkah yang seharusnya Diberikan kepada keluarganya Sahabat Umar R.A.W Ingin memastikan Bahwa nafkah yang ia berikan Sudah mencukupi kebutuhan istri Dan anak-anaknya Jawaban Rasulullah Rasulullah ditanya sahabat Umar Seperti itu menjawab Anfik Mayakfika Awayakfi Ahlaka Berilah Nafkah Yang cukup Untukmu Dan keluarga Cukup Ini hadis Riwayat Imam Bukhari Dan Imam Muslim juga Kata-kata cukup Ini kubur Kita ngertes Cukup Kalau ada kebutuhan Tercukup Bukan Kalau ada keinginan Tercukup Ini kan terkenal Kalau ada kebutuhan Tercukup Bukan Kalau ada keinginan Tercukup Karena keinginan Biasanya Sulit Dicukup Tapi kalau kebutuhan Insya Allah Ya Niko Pulau Niko Kok kebayang Wong-wong Seng Tuku mobil Api-api Keinginan Apa kebutuhan Kemarin Itu pernah Saya Niko Di atas Rail Itu Mobil Api-api Dicendek Kan Di atas Rail Dada Mencong-mencong Aduh Saya gini Pengen Bang Bu Hunter Senging Gini Niko Kebutuhan Apa Keinginan Saya Ngelihatnya Mesti Keinginan Niko Api-api Pabrik Itu Dimanapun Pabrik Itu Sebelum Bikin Kan Mesti Pun Survei Apa Api-api Mungkin Masa Mudah Saya Sadar Kalau Sama Dengan Saya Atau Banyak Orang Niko Masalah Mudah Niko Memang Macam Macam Niko Sahabat Umar Bin Hantan Sahabat Abu Bakar Satu saat Pada Waktu Peristiwa Perang Tabuk Persiapan Perang Tabuk Rasulullah Meminta Para sahabat Untuk Menyumbahkan Harta Mereka Demi Membiayai Perang Kayak Kita Besok Mau Ngadakan Acara Siapa Yang Mau Infak Rasulullah Barang Siapa Ini Mau Perang Waktu Itu Namanya Perang Tabuk Barang Siapa Yang Ingin Menafkakan Hartanya Menginfatkan Hartanya Untuk Membiayai Perang Nah Biasa Biasa Jaran Untuk Pedang Dikumpul Nah Sahabat Abu Bakar Pada saat Seperti itu Bapak Saudara Saudara Itu Membawa Seluruh Hartanya Dan Meletakkan Di hadapan Rasulullah S.A.W. Nah Mengetahui Seperti itu Rasulullah Bertanya Ya Abba Bakrin Abba Koita Li Ahlika Wahai Abu Bakar Apa yang Engkau Tinggalkan Untuk Keluar Bagamu Abu Bakar Sahabat Abu Bakar Menjawab Apa Koitu Lahum Allah Warasul Aku Tinggalkan Bagi Mereka Allah Dan Rasul Ini Sahabat Abu Bakar Ini Riwayat Hatis Dari Abu Dawud Bapak 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 Dan Saudara Saudara Rokimah Kumpul Nek Jenengan Belum Sampai Bisa Mengkhikmati Rasulullah Sebagaimana Sahabat Abu Bakar Mengkhikmati Maksudnya Kalau Belum Mencintai Rasulullah Sebagaimana Cintanya Sahabat Abu Bakar Kepada Rasulullah Ampun Niru Kayaknya Tereng Tingkatani Nah Tanda Tanda Tereng Tingkatani Pokoknya Aku Kabe 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 Kau Jihad Visabilillah Masjid Masjid Bangun Kabe Kabe Sopo Woy Nek Perlu Tak Dol Motorku Tak Dol Mobil Kau Masjid Kan Contohnya Sopo Kalau ditanya Contohnya Sopo Sahabat Abu Bakar Tapi Sopo Ngeluh Memang Ngurung Tingkatan Ini Tanda Jadi Kalau Kita Masih Serum Ngeluh Apa Mane Nek Biasanya Mamsati Mamsati Ngeluh Arup Niru Sahabat Abu Bakar Aduh Jauh Ngotor Pinggir Ngotor Artinya Ini ada Penjelasannya Bahwa Orang-orang Yang Punya Kepribadian Yang Ditimbulkan Keyakinan Yang Sangat Kuat Gampang Nek Sebut Nek Zaman Saki Wiswali Gusti Omar Menggunung Nek Disik Sahabat Abu Bakar Sahabat Nomor Satu Pak Bapak Bapak Dan Saudara-saudara Rohimakum Mbah Maka Dalam Suatu Asi Seperti Ini Kita Harus Juga Mempertimbangkan Keseimbang Bapak Bapak Dan Saudara-saudara Rohimakum Mbah Ini ada Beberapa Kutipan Kesimpulan Kesimpulan Dari mana Dari Ayat Al-Quran Yang saya Sampaikan Tadi Dari Hatis-hatis Dari Kisah-kisah Yang tadi Ini para Ulama Menyimpulkan Seperti Ini Di Antaranya Ada Di Dalam Kitab Al-Muhnil Muhtaj Nama Al-Muhnil 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 Di Disini Artinya Nafkah Yang wajib Atas suami Untuk istrinya Adalah Yang mencukupi Kebutuhan Makanan Pakaian Dan Tempat tinggal Sesuai Dengan Yang Ma'ruf Atau Umum Di Masyarakat Umum Di Masyarakat Atau Standar Sosial Yang Dikenal Baik Di Masyarakat Kemudian Juga Ada Ulama Yang Ber Berpendapat Terkait Nafkah Nama Kitabnya Al-Muhnil Seorang Suami Tetap Wajib Memberikan Nafkah Kepada Istrinya Meskipun Istrinya Itu Kaya Sesuai Kebutuhannya Meskipun Kaya Menurut Dari pendapat Para ulama Seperti ini Sebetulnya Berkeluarga Ini bukan Botan Saget Menarik Garis Tegas Pasti Kita Itu Kalau Berkeluarga Kan Sering Musawara Nopo Api Berkeluarga Berkeluarga Puluhan Tahun Kan Sering Kita Dengar Seorang Istri Menjual Mahar Berkeluarga Untuk Modal Istrinya Berdakang Pokoknya Begitu Ini Boleh Padahal Mahal Jendengi Mahal Riman Pun Haknya Istri Berkeluarga Kadang 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 Mikir Baca Al-Quran Yang Dulu Saya Maharkan Kepada Istri Saya Biar Bahari Berkeluarga Ada Al-Quran Kemudian Ada Sajadah Saya Biar Biar Bahari Atau Sampai Tenggungi Pinjem Ya Nah Kulah Lagi Mikin Al-Quran Yang Saya Berikan Itu Di Pinggir Ada Tafsir Biar Dikasihkan Sebagai Al-Quran Tulisannya Apa Isinya Isinya Berliput Kutu Ngajari Berarti Kutu Baca Karena Umumnya Itu Al-Quran Sebagai Al-Quran Bukan Ajaran Sepenuhnya 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 Berarti Saya harus Ngaji Depan Istri Saya Tafsir Tidak Tidak Seperti Itu Karena Sesuai Dengan Yang Ma'ruf Sesuai Dengan Kondisi Sosial Oke Beberapa Prinsip Prinsip Nafkah Di Dalam Al-Quran Al-Hadis Ini Bisa Kita Ambil Kesimpulan Yang Pertama Nafkah Besaran Nafkah Itu Sesuai Kemampuan Tidak Ditentukan Dengan Angka Melainkan Disesuaikan Dengan Kemampuan Finansial Suami Dan Kebutuhan Istri Yang Kedua Memenuhi Kebutuhan Pokok Nafkah Wajib Mencakup Makanan Pakaian Tempat Tinggal Dan Kebutuhan Pokok Lainnya Yang Mendukung Kelangsungan Hidup Istri Dan Anak Yang Ketiga Prinsipnya Sesuai Dengan Standar Sosial Yang Ma'ruf Yaitu Ukuran Besaran Nafkah Harus Mengikuti Standar Hidup Yang Dikenal Baik Masyarakat Pada Umumnya Yang Keempat Kewajipan Nafkah Tetap Bagi Suami Walaupun Istri Kaya Eh Bapak Untuk Malam Hari Itu Malam Hari Ini Cukup Rien Niko Teng Burini Jangan Nen Eh Mudah Mudah Bermanfaat Dan Allah Menolong Kita Untuk Mengamalkan Apa Yang Kita Belajari Ini Amin Jaro Pelalami Now